Hola, siapa yang semalam tidurnya nyanyak banget setelah akhirnya Piala Thomas Cup pulang ke Indonesia? Haa, penantian panjang ini akan kita bahas sama-sama di Narasi Pagi bersamaku Sharon Margret. Gak cuman update Thomas Cup nih, ada juga kabar dari Masjidil Haram di Mekah yang kini meniadakan pembatasan SAP. Selain itu, kita akan simak perkembangan kasus perkosaan tiga anak di Lewu Timur, lalu Jokowi yang ngomelin BUMN dan Indonesia yang bakal diwakilin sama Uni di Oscar 2022. Malam tadi jadi malam yang indah buat dunia bulu tangkis Indonesia. Tim Putra Merah Putih berhasil meraih Piala Thomas setelah 19 tahun penantian. Indonesia dengan percaya diri mengalahkan juara bertahan Cina dengan skor 3-0. Antoni Ginting membuka kemenangan dengan mengalahkan Lu Kuangzu 18-21, 21-14, dan 21-16. Ganda Putra Fajar Alfian Rian Ardianto menambah keunggulan Indonesia dengan menang 2 set langsung dari He Chi Ting, Chou Haotong 21-12, 21-19. Di partai ketiga, Tunggal Putra Jonathan Christy mengunci kemenangan Indonesia setelah menang Rubber Set melawan Li Shifeng 21-14, 18-21, dan 21-14. Sebelum ini, Indonesia terakhir memenangkan Piala Thomas tahun 2002. Dengan hasil ini, Indonesia memantapkan diri sebagai peraih Piala Thomas terbanyak dengan 14 kali raihan. Di Uber Cup, Cina berhasil meraih gelar ke-14 setelah mengalahkan Jepang 3-1. Sementara tim Putri Indonesia harus puas hanya sampai ke babak perempat final setelah dikalahkan Thailand dengan skor 3-2. Semangat ya! Semoga tim Uber Indonesia kelak bisa mengikuti prestasi tim Thomas kita. Wah, selamat ya! Hayo ngaku, siapa yang tadi malem matanya berkaca-kaca waktu nonton selebrasi kemenangan Indonesia? Bayangkan, kalau kamu berbicara ke pers secara anonim soal kasus perkosaan, tapi malah dilaporin balik pakai UUITE. Pelapor kasus perkosaan di Lubu Timur mengalami hal ini. Terduga pelaku kasus perkosaan tiga anak di Lubu Timur resmi melaporkan ex-istrinya ke Polda, Sulawesi Selatan, 16 Oktober 2021 lalu. Terduga pelaku menuding ex-istrinya melakukan pencemaran nama baik. Ia mengadukan pelapor ke polisi menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UUITE. Padahal, reportase proyek Multatuli tentang kasus ini tak menyebut nama pelapor dan terduga pelaku. Proyek Multatuli memakai nama samaran untuk melindungi identitas pelapor. Sekali lagi, gak nyebut nama asli sama sekali lho. Dan produk pers semestinya gak bisa diadukan ke polisi pakai UUITE. Sengketanya harus ke Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers. LBH Makassar yang mendampingi pelapor dan korban kasus ini menyebut pelaporan terduga pelaku cacat hukum. Kalau dari tim hukum sih menilainya ini laporan yang salah alamat ya. Karena yang dilaporkan terkait liputan kasus ini kan dalam sebuah produk jurnalistik. Nah, sehingga keberatan terhadap sebuah produk jurnalistik harus tetap mengacu pada ketentuan yang sudah ada. Sesuai Undang-Undang tentang Pers kan, nomor 40 tahun 1999. Beberapa narasumber di situ kan tamar ya. Jadi juga kenapa diarahkan ke orang tertentu. Kemudian malah dikuat laporan polisinya. Ini bukan pertama kalinya korban dilaporkan menggunakan UUITE. Pada 2019, ibu korban perkosaan juga pernah dilaporkan ke Polres Luwut Timur dengan delik penghinaan. Korban dan ibunya justru berkali-kali dikriminalisasi saat mencari keadilan dalam kasus ini. Sebelumnya, kuasa hukum terduga pelaku juga mengancam melaporkan perusahaan media dan penulis reportase kasus ini atas tuduhan pencemaran nama baik. Hmm, kasus ini harus kita kawal betul nih. Supaya aksi tuntut-menuntut pakai UUITE ini gak mengacaukan upaya untuk mengusut kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Film UNI, garapan Kamila Andini, jadi wakil Indonesia di ajang Academy Awards 2022 atau yang lebih kerap disebut penghargaan Oscar. Wah, untuk sutradara, kru, dan para pemain film UNI, congratulations! Komite Seleksi Oscar Indonesia 2021 mengumumkan UNI jadi perwakilan Indonesia untuk nominasi film cerita panjang berbahasa asing di Academy Awards 2022. Ini jadi pencapaian kesekian UNI. Sebelumnya, film besutan sutradara Kamila Andini itu meraih platform prize di Toronto International Film Festival 2021. UNI juga sukses meraih 14 nominasi di Festival Film Indonesia 2021. Apa sih ceritanya? Jadi, UNI mengisahkan seorang siswi SMA yang tengah mengalami pergolakan masa remaja. Ia punya banyak pertanyaan dan kebingungan, terutama soal cinta, impian, dan pernikahan. Kebingungannya bertambah ketika beberapa lelaki melamarnya. Ya sih, sebenarnya yang paling utama, saya ingin melihat bahwa remaja itu punya kebutuhannya. Dia punya energi yang besar, kalau kita melihat UNI, dia punya energi yang besar. Dia pengen mencari tahu tentang dirinya, tentang potensi dia. Kita semua tahu, nggak gampang untuk menemukan potensi kita atau kita itu mau ngapain sih dalam hidup itu. Itu pencarian yang butuh waktu dan anak muda itu butuh dikasih ruang. Bisa mencari tahu siapa dia dan apa yang dia penyelakukan dalam hidup itu. Film Indonesia udah bagus-bagus nih. UNI kita harap bisa berbicara banyak di Academy Awards tahun depan ya. Kalau ntar udah tayang di bioskop, nonton bareng-bareng yuk! Presiden Jokowi ngomelin BUMN yang dianggap terlalu manja nih. Jokowi nggak mau BUMN boros mengandalkan suntikan penyertaan modal negara atau PMN. Hal itu disampaikan Jokowi saat pengarahan kepada para direktur utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat 14 Oktober 2021 lalu. Jokowi bilang, proteksi bagi BUMN lewat PMN membuat para perusahaan milik negara tak berani berkompetisi. Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN-nya banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambah PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tak memberikan pendanaan ke perusahaan yang sekarat. Jokowi bahkan mengancam perusahaan yang keuangan yang nggak sehat untuk dibubarkan. Oh, jadi jangan sampai BUMN ini manja atau ketergantungan suntikan PMN ya? Oke, tapi terus proyek kereta cepat yang juga disuntik PMN ini gimana ya? Apa juga mau ditutup aja? Masjidil Haram kini mencabut pembatasan SAF. Wah, udah bisa berbeda dengan normal dong ya? Pada Jumat 15 Oktober 2021, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan yang tak mengharuskan pembatasan sosial diberlakukan di acara yang timbulkan keramaian. Jadi, sarana publik seperti restoran dan bioskop serta acara pernikahan sudah bisa dijalankan dengan kapasitas pengunjung maksimum. Nah, kegiatan peribadatan pun juga sudah bisa berjalan normal. Masjidil Haram di Mekah sudah siap menyambut jamaah dengan kapasitas maksimal. Rambu-rambu pembatasan sosial di kawasan suci umat muslim itu sudah dilepas. Namun, jamaah tetap wajib memakai masker. Selain itu, jamaah luar negeri juga harus memenuhi syarat sebelum memasuki Arab Saudi. Di antaranya, sudah divaksin lengkap 2 dosis dan harus menjalani karantina 5 hari, tak terkecuali jemaah asal Indonesia. So, segera vaksin ya kalau mau berangkat ke Tanah Suci. Kabar ini semoga nggak bikin kalian lengah ya. Ikutin aturannya supaya ibadahnya bisa husyuk. Itu dia 5 kabar pilihan pagi ini. Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa besok pukul 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Oh iya, buatmu? Iya, kamu. Yang mau seru-seruan di Playfest 2021, buruan dapetin tiketnya jangan sampai kehabisan. Cek info selengkapnya di playfest.narasi.tv Thank you teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat-sehat ya semua. Happy Monday y'all. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax